besok akhirnya update 1,5 Tower of Tasi bakal rilis ya dan udah ada untuk jadwal MT nya kayaknya sih sama aja ya untuk setiap kali update jam segitu ya yang paling penting adalah patch note nya kita langsung aja kayak website utama mereka MT nya tuh jam 6 UTC 0 ini kalau misalkan tambah 7 jam untuk waktu Indonesia Barat berarti jam 1 siang nah untuk gua sini jam 3 ya dan MT waktu itu sampai jam 9 waktu sana berarti sampai jam 4 sore jadi jam 1 sampai jam 4 sore untuk MT nya dan disarankan untuk lock off ya atau keluar dari gamenya sebelum MT untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya ini untuk patch note nya ya cukup banyak di sini yang pertama ini ya untuk map baru ya untuk yang allen ya lalu home system rate yang baru yang gue udah bahas tadi ya di video yang tadi yang sebelum ini lalu untuk yang simbol akrum ya kalau dia ada dua event baru ya eventnya Aida Cafe sama yang Battlefield of Champion ini nah eventnya berlangsung di bagian penasaran ya dimana di sana kalian nggak bisa ganti weapon dan juga enchantment kalian itu didisai berarti dimatikan ya Nah lalu tambah lagi lima tipe stage buff ya di eventnya Oke ini untuk offline reward kalau misalnya kalian nggak offline sana malah beberapa hari tuh dia dapat hadiah di advice ya diubah menjadi enam hari 9 hari lalu display optimis doang ya nggak penting nggak penting juga oke nah ini tuh izu atau masalah yang ada di akan di fix ya di update besok ini yang pertama tuh endurance saat spiral drive nya ini untuk crown nya ya udah sih udah sih ya Oh dia cuman tambah deskripsi oke oke lalu untuk oke bak rumah ya dimana matrize efeknya tuh ada kristanya Oh ya bener ya jadi ada stand ya stand di Venus ya ya di senjata demesis ya tapi gua enggak enggak paham kenapa pamelaar juga di di fix gitu tuh aneh gitu ya setelah melarkan kan tuh ati pemele ya kalau untuk demesis oke lah gitu nah ini dia ini bak yang kemarin gua ajarin ya yang dojing enggak terbatas itu ya ini ini bakal di fix jadi yang kemarin video kemarin yang muter-muter yang jelas itu ya melayang itu ya jadi fix sepertinya anda bilang fix an issue where there's a dodge abnormality ya tapi pas kalian dojing tuh dojingnya enggak gak habis-habis gitu ini di fix ya sialan ya lalu ada apa lagi nih fix masalah interface Oke ngelak ya lalu cooldown chatting Iya bener banyaknya spam ya jadi baguslah kalau ditambahin cooldown ya button Oh ya bener ada ya ini kepenting fix atau enggak penting juga tetapi oh ya ganti nama doang ya ini tapi yang armor ya yang robot itu yang direlik ya digantikan dengan alternate destiny lalu kompetensi Oke kita dapat 600 800 star crystal ya lumayan banget ini ya jadi mt dapat 300 faktis tambah 300 client update tambah 200 ini bakal ya terusnya tapi janganlah itu ya kalau bak terus ya gamenya bakal di ngocokin lagi gitu ya kayak gimana sih banyak tempat kita tapi ya lu lah ini hadiah kita itu bantuan sosial ini bakal mt besok ya jam 1 siang sampai jam 4 waktu Indonesia barat ya ya pas lah sambil-sambil rumah dulu baru eventnya eventnya kelar itu bisa sambil bikin konten juga untuk yang developer lock ya terus cara ngebuka home juga ya aku bakal bikin sekalian lah kita untuk cara ngebuka homenya gimana ya terus kita bahas juga semuanya map yang ada paling gua kan coba live stream juga ya kalau misalnya sempet ya ya udah live stream juga ya yang pastinya adalah untuk konten gacah kan gua di anji untuk nanti gua kumpulin semua black nukleus gold nukleusnya untuk semua dia ada di island ya bukan kumpulin dulu dan gua gua akan gacahin sekaligus tak ada videonya nanti kita lihat dapat SSR berapa biji dengan sebanyak itu yang pastinya darah kristal gua nggak tahu bakal gacah Claudia atau enggak tapi kalau misalnya ya cobalah untuk 10 kali ya ini kita bakal gacah 10 kali menggunakan 10 red nukleus kita lihat apakah hokinya masih ada atau enggak deh gue nami sui dan see you next time